Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjil Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini akan kita bahas Terkait hasil survei Burhanuddin Muhtadi Dimana beberapa minggu kemarin Burhanuddin Muhtadi dari indikator politik Indonesia Ini melakukan survei Terkait calon presiden di 2024 Ternyata hasil survei itu menempatkan Pak Anies Baswedan Ini menjadi salah satu calon presiden terpopuler Bahkan mengalahkan Prabowo Subianto Sandiaga Uno Ridwan Kamil Burisma Ganja dan lain sebagainya Artinya Pak Anies Baswedan ini teratas Sebagai calon presiden pilihan anak muda Tetapi anehnya teman-teman ketika hasil survei ini sudah keluar Ternyata Burhanuddin Muhtadi Ini dibuli oleh netizen Yang mengatakan Burhanuddin Muhtadi adalah kadron Dikatakan kadron Kenapa seperti itu? Karena mungkin mereka adalah tidak suka Kalau hasil survei itu menempatkan Pak Anies Baswedan menjadi calon presiden di 2024 Nah ketidaksukaan itulah akhirnya Nah ketidaksukaan itulah akhirnya membuli Burhanuddin Muhtadi sebagai kadron Karena memenangkan Anies Baswedan Hasil surveinya untuk tahun 2024 yang akan datang Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan bacakan berita dari Wartaekonomi.co.id Gegara unggulkan Anies Baswedan di Pilpres eh nasib sial menimpa bersurvey Habis dikatain kadron Jadi kalau yang mendukung Pak Anies ini disebut kadron teman-teman Direktur eksekutif lembaga survei indikator politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi Mengaku dirinya banyak disarang warga netizen Dengan kata-kata kadron Ia mengaku hal tersebut didapat usai survei yang dilakukan oleh lembaganya Menempatkan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai orang nomor satu Pilihan anak muda di ajang Pilpres 2024 Jadi anak muda ini mendapatkan bahwa Anies Baswedan adalah salah satu calon presiden alternatif Dan ini diunggulkan teman-teman Karena ratingnya cukup bagus Bahkan Prabu Subianto sendiri kalah dengan Pak Anies Baswedan disurvey oleh Burhanuddin Muhtadi ini Mention saya penuh dengan tudingan Burhan Kadron Duitnya dalam akun Twitter Seperti dilihat di Jakarta Rabu 24 Maret 2021 Padahal apa yang dilakukan oleh Burhanuddin Muhtadi ini berdasarkan fakta dan data di lapangan Di lapangan ini memang banyak orang yang mendapatkan Pak Anies Baswedan untuk maju menjadi calon presiden di 2024 Dan ternyata di surveinya Burhanuddin Muhtadi ini benar Bahwa Pak Anies Baswedan adalah calon presiden yang didambahkan oleh anak muda Apa yang salah dari survei Burhanuddin Muhtadi? Nah mereka tidak terima akhirnya membuli Burhanuddin dengan kata-kata Kadron Burhan Kadron Karena hasil surveinya ini menempatkan Pak Anies sebagai calon presiden yang pertama yang diunggulkan Lanjutnya ia mengatakan fenomena seperti ini pernah terjadi juga pada 2014 dan 2019 yang lalu Ia menerangkan bahwa saat itu lembaga surveinya menempatkan Jokowi Urutan pertama dari rivalnya Prabu Supianto Karena itulah dirinya sempat dicap netizen dengan sebutan Cepong Karena 2014-2019 ini hasil survei dari Burhanuddin ini menempatkan Jokowi sebagai orang pertama Sebagai calon yang diinginkan oleh masyarakat Sehingga Burhanuddin ini dicap sebagai Cepong Pada 2014-2019 saya dituding Cepong kata dia Menurut dia indikator politik Indonesia merilis keunggulan Anies Hanya berbeda tipis dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Padahal elektabilitas Anies, Ganjar, RK, Sandi, dan Prabu Tidak signifikan secara statistik imbuh dia Selanjutnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Menjadi yang teratas sebagai calon presiden Pilihan anak muda berdasarkan hasil survei indikator politik Indonesia Yang dirilis Minggu 21 Maret 2021 Anies Baswedan menduduki peringkat pertama hasil survei indikator Dengan prosentase 15,2% Nah karena Pak Anies ini unggul Di surveinya Burhanuddin Moktati Maka netizen Ini mengatakan Burhan Kadrun Wow Ini berdasarkan survei pada teman-teman Dikatakan Kadrun Di antara 17 nama yang paling tinggi secara absolut Yang tertinggi itu Anies Baswedan Kata Direktur Eksekutif Indikator Indonesia Burhanuddin Moktati Selanjutnya Diusul Ganjar Pranowo Sebesar 13,7% Ridwan Kamil 10,2% Sandaga Uno dan Prabowo Subianto Meneraup suara masing-masing 9,8% dan 9,5% Di posisi ke-6 ada Agus Harimurti Yudhoyono Ahaye Sebesar 4,1% Sisanya masing-masing nama mendapat pilihan di bawah 2% Seperti Tito Kanavian Puan Marani Erik Tohil Kadok Normantio Dan Kofifah Indar Parawansa Jadi hasil survei itu memang Pak Anies unggul Di antara capres-capres yang lain Kalau mereka mengajukan calon presiden untuk 2024 Ada Ridwan Kamil Ada Ganjar Ada Prabowo Sandaga Uno Ahaye Semua di bawah dari Anies Baswedan Karena itu netizen yang pro sebelah mengatakan Burhan adalah Kadrun Wow ini hasil survei disebut Kadrun teman-teman Dari survei ini ditemukan juga data anak muda yang memilih Joko Widodo Pilihannya menyebar ke sejumlah nama Akan tetapi Anies paling banyak dipilih oleh pendukung Prabowo Sandi Kalau melihat datanya secara umum Anies paling banyak mendapat dukungan di antara mereka yang mencoblos Pak Prabowo dan Sandi pada pemilu presiden dan wakil presiden 2019 Kata Burhan Utin Memang survei ini mematik reaksi yang beragam di publik Jubir PSI Faldo Maldini meminta pendukung Anies menyudai kegembiraannya Karena jawaban dari survei IP didominasi keraguan ketimbang memilih Anies Wow PSI ini minta supaya menyudai kemenangan di surveinya Burhan Utin Muftadi Karena menurutnya masih banyak orang yang ragu untuk memilih Pak Anies Baswedan menjadi calon presiden di 2024 Ini menurut PSI Kalau dibaca survei itu dengan seksama pendukung Anies jangan senang dulu Bukan Anies yang ideal bagi anak muda hari ini Bebernya Jubir PSI Faldo Maldini meminta pendukung Anies menyudai kegembiraannya Karena jawaban dari survei IP didominasi keraguan ketimbang memilih Anies Kalau dibaca survei itu dengan seksama pendukung Anies jangan senang dulu Bukan Anies yang ideal bagi anak muda hari ini Ini pendapat Faldum Maldini teman-teman Katanya bukan idaman anak muda Anies Baswedan itu Sementara pendukung Anies menyambut baik hasil survei tersebut Ketua DBPKS Mardani Alisera mengatakan survei ini berkah keulutan Anies dalam memimpin DKI Jakarta Bravo Mas Anies tutur Mardani Jadi Mardani Alisera ini malah mendukung Pak Anies Baswedan Karena hasil survei itu memang menempatkan Pak Anies sebagai capres nomor 1 Namun Mardani mewanti-wanti ketiadaan Pilkada 2022 menjadi tantangan sendiri bagi Anies Untuk mempertahankan posisinya bahkan mengerek elektabilitasnya Meski terus mampu berkomunikasi gagasan dengan anak muda 2024 memang eranya anak muda Semoga menjadi titik balik kemajuan Indonesia Tambah anggota Komisi 2 DPR RI itu Kemudian teman-teman loyalis Anies Geis Khalifah mengatakan Jauh sebelum survei IP dilaksanakan elektabilitas Anies memang sudah tinggi Elektabilitas Anies akan terus naik karena beberapa program besarnya tuntas Jakarta International Stadium Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Termasuk Monas kata Geis Dia meminta musuh-musuh Anies anteng-anteng saja Tidak perlu panik karena dia percaya elektabilitas Anies selalu tinggi Buzer tidak bisa mendowngrade posisi Anies Meme cemuan tidak mempan karena hasil kerja Anies sangat dirasakan Tegas komisaris Ancol itu Wow ini teman-teman Ada netizen yang membuli Anies Tetapi ada pendukung Anies yang membela Pak Anies Basbidan sendiri Menurut dari pendukung Pak Anies bahwa elektabilitas Anies memang selalu naik Sebelum IP ini melakukan survei Jadi IP indikator politik Indonesia melakukan survei menempatkan Pak Anies sebagai calon presiden pertama terbanyak dipilih anak muda Tetapi menurut Geis sebagai pendukung Pak Anies Basbidan sebenarnya jauh sebelum IP melakukan survei ini elektabilitas Pak Anies memang naik Jadi ia meminta kepada para Buzer untuk anteng-anteng saja Jangan terlalu panik dengan elektabilitas Pak Anies yang selalu naik Angkanya selalu naik Nah ini supaya para netizen pendukung sebelah untuk anteng-anteng saja Tidak perlu panik Karena waktu masih lama Nah teman-teman itu survei yang dilakukan oleh Burhan Nuddin Muftadi Yang menempatkan Pak Anies sebagai capres terunggul teratas Sehingga Burhan Nuddin Muftadi dikatakan sebagai gadrun Nah bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Dan terakhir jangan lupa Tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh